Kis, benda di tangannya perlahan membesar dan membesar, dan dia tidak bisa memegangnya lagi. Perubahan ini membuat Dingsiang tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Ia, pada akhirnya, panas dan kering, dan sekeras besi. Sambil memegangnya di tangannya, Dingsiang merasa bahwa dia akan dirusak, apalagi dirusak. Nona, Anda harus menepati janji Anda. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya menikmatinya secara gratis. Chen Jiu tersenyum, dan wajahnya segera kembali normal. Apa, kau, kau hanya berpura-pura selama ini. Pada titik ini, Lailak akhirnya mengerti beberapa hal. Maaf, Nona, aku harus membiarkan Tuan Muda Zhao menghabiskan uang sesuka hatinya. Kalau tidak, lain kali Anda tidak akan memberikannya kepadaku, kan? Kata Chen Jiu polos. Kamu, kamu mengatakannya, tapi aku tidak percaya padamu. Benarkah, Dingsiang tidak dapat menerimanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan celana Chen Jiu saat itu juga. Dia bahkan lebih terkejut saat melihatnya. Nona, Anda dapat memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Chen Jiu memanfaatkan waktu ketika Dingsiang sedang linglung. Dia dengan berani memegang tangan Dingsiang yang seperti batu giok dan memainkannya beberapa kali. Dia merasa sangat senang. Ah, dasar mesum, lepaskan aku. Dingsiang melepaskan diri dan melangkah mundur. Dia menatap Chen Jiu dan berkata dengan marah, beraninya kau berbohong padaku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Nona, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Sepertinya kamu tidak menepati janjimu dan ingin memanfaatkanku, kan? Chen Jiu menuduhnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Omong kosong, kamu bilang kamu tidak akan bisa mengangkat beban selama seratus tahun. Bagaimana kamu bisa melakukannya lagi secepat itu? Dingsiang menatap kekuatan Chen Jiu, dan dia benar-benar takut. Nona, tolong jelaskan, ya. Maksudku, jika Tuan Muda Zhao mengobati kuda kepala harimau, butuh waktu seratus tahun untuk pulih. Namun, untuk orang hebat sepertiku, aku hanya butuh delapan napas untuk pulih. Kata Chen Jiu dengan ekspresi puas di wajahnya. Kau, bagaimana kau bisa menjadi seorang pria? Kau hanyalah seekor binatang. Gerutu lelak dengan penuh kebencian. Nona, apa yang Anda katakan tadi? Apa yang baru saja aku katakan? Jangan omong kosong? Oke, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kusir kecil sepertimu. Aku pergi dulu. Jangan ganggu aku jika kamu tidak punya sesuatu untuk dilakukan. Aku benci melihatmu sekarang. Dengan cara ini, lelak pergi dengan suasana hati yang sangat malu. Ketika dia kembali ke kediaman Dingsiang, dia terengah-engah dan tubuhnya yang halus gemetar. Memikirkan tindakan gilanya tadi, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Sialan, Chen Jiu benar-benar bajingan. Dia benar-benar memintaku untuk masturbasi untuknya. Aku bahkan tidak bisa memegang benda itu. Uh, bau apa ini? Baunya sangat tidak enak. Sambil mengeluh, Dingsiang menempelkan tangannya yang seperti batu giyok ke hidungnya. Dia tidak mau melepaskannya untuk sementara waktu. Adapun Chen Jiu, dia menatap punggung Dingsiang dan tersenyum lembut. Dia menghela nafas dan berkata, Periding Siang, kamu milikku, Chen Jiu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dalam kehidupan ini. Hanya saja kultivasiku masih rendah, jadi aku tidak bisa mengendalikanmu untuk saat ini. Tapi jangan khawatir, aku akan segera bisa bangkit. Setelah merampok 8.000 batu dewa, Chen Jiu dapat menyerapnya sesuai keinginannya untuk bangkit. Dia memberitahu Chen Da untuk merawat kudaro itu sebelum dia kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi. Meskipun dia tidak peduli dengan kompetisi berkuda, Chen Jiu tidak mau melepaskannya. Ini karena kemungkinan besar itu adalah acara besar di mana dia benar-benar bisa menyaksikan kemakmuran Institut Ilahi Qiankun. Jika saatnya tiba, akan ada lautan manusia, jadi akan lebih mudah untuk mencari tahu tentang Dragon Blood Hall. Batu-batu suci itu berubah menjadi aliran air manis yang mengalir ke pilar langit suci terlebih dahulu. Setelah perubahan Yin dan Yang dan pertukaran kekacauan utama, semacam energi Yuan Kayu Surgawi Murni mengalir ke hati Chen Jiu seperti sungai kecil. Satu juta kubus, dua juta kubus, tiga juta kubus, sepuluh juta kubus, baru kemudian berhenti. Dia tidak bisa lagi menyimpan lebih banyak lagi. Kekuatan tempur Dewa Perang Tahap Kedua telah disempurnakan. Sumber ginjal utama Dewa Perang Tahap Ketiga perlu dipadatkan untuk menghasilkan energi Yuan air asal yang sebenarnya. Namun, Chen Jiu tidak tahu bagaimana melakukannya saat ini. Dia tidak dapat meningkatkan level kultivasinya untuk saat ini. Chen Jiu memiliki sejumlah besar batu dewa di tubuhnya, jadi dia tidak ingin menyianyiakannya. Jika dia tidak dapat meningkatkan level kultivasinya, maka dia akan memurnikan air Yuan miliknya sendiri. Chen Jiu sudah familiar dengan metode kondensasi air Yuan dan air Yuan Kayu Surgawi. Ia mengompres, mengubah, dan memurnikannya berulang kali. Kemudian, ia menggunakan pilar langit suci untuk menyerap energi kacau dari batu-batu suci tanpa hambatan. Ia berkultivasi dengan giat, tetapi hasilnya lambat. Ia, pada level energi Yuan miliknya saat ini, sangat sulit untuk menyempurnakannya lebih lanjut. Namun, Chen Jiu tidak menyerah. Dia memiliki sejumlah besar batu dewa yang dapat digunakannya. Batu dewa ini, yang diciptakan oleh penciptaan langit dan bumi, memiliki efek yang sangat ajaib. Berulang kali, satu per satu. Chen Jiu sama sekali tidak takut menyia-nyiakannya. Tujuh hari tujuh malam berlalu sambil terus berkultivasi. Tiba-tiba, secuil zat seperti agar-agar muncul, menyebabkan wajah Chen Jiu dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertanda transformasi vitalitas level 4. Meskipun itu hanya secuil, selama dia bekerja keras, akan ada puluhan juta serpihan, atau bahkan miliaran serpihan. Chen Jiu, yang sedang dalam suasana hati yang baik, berusaha lebih keras lagi dalam kultivasinya. Ia sama sekali tidak merasa lelah karena ia berkultivasi semakin cepat. Saat air Yuan menguap, zat seperti agar-agar yang ada di dalamnya perlahan-lahan hancur. Semakin tinggi tingkat energinya, semakin kuat pembentukan tubuh Chen Jiu. Tubuh sucinya telah disublimasikan. Keadaannya yang kuat benar-benar telah berubah. Masalah kekokohannya, yang selalu mengganggu Chen Jiu, sebenarnya telah dipecahkan dengan bantuan jel logam Yuan Agung. Zat agar-agar yang kuat, yang bagaikan tekanan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, telah menempat tubuh Chen Jiu hingga sekuat baja. Banyak kotoran yang terkait juga telah dimurnikan. Dia tampan dan anggun. Sekilas, dia tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat. Namun, begitu dia marah, otot-ototnya akan menonjol dan dia akan langsung berubah menjadi mesin perang yang mengerikan. Tiga hari tiga malam berlalu dengan cara ini. Paru-paru suci Chen Jiu terisi penuh dengan jel Yuan Logam Agung. Napasnya menjadi lebih dalam dan lebih panjang. Jika seseorang tidak memperhatikan, orang akan berpikir bahwa dia tidak bernapas sama sekali. Jel Logam Besar Yuan yang seperti agar-agar telah menyebar ke seluruh tubuhnya bersama dengan napasnya. Hal ini telah meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanan Chen Jiu ke tingkat yang sama sekali baru. Dia tidak diragukan lagi lebih percaya diri tentang kompetisi berkuda yang akan datang. Chen Jiu, apakah kamu di dalam? Kompetisi berkuda akan segera dimulai. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Tepat saat Chen Jiu menarik napas dan hendak melanjutkan memurnikan jel Yuan Kayu Surgawi, suara Ding Siang tiba-tiba terdengar dari luar pintu. 752. Jangan coba-coba berpikir seperti itu. Aku tidak mau masuk. Siapa tahu kamu akan melakukan hal-hal kotor itu lagi. Ding Siang menegurnya dengan marah, dengan rasa takut yang masih ada. Jika kamu tidak takut terlihat oleh orang lain, kamu bisa menunggu di luar. Aku tidak peduli. Chen Jiu mengerutkan bibirnya, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Apa? Aku tidak mau menunggu di luar. Kata Ding Siang sambil mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam. Dia benar-benar takut terlihat oleh Chen Jiu. Sebagai tuan seorang wanita, bagaimana mungkin dia menunggu kusir di luar? Begitu dia masuk, klof langsung tercengang lagi. Chen Jiu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia dipenuhi dengan aura ilmiah yang memikat, berbudaya dan berkelas, elegan dan anggun. Apakah ini kusir yang sama yang dia goda terakhir kali? Melihat temperamen yang sangat berbeda ini, Laila tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Apa? Apakah kamu terpesona dengan ketampananku? Ayo, tanganku selalu terbuka untukmu. Chen Jiu membuka tangannya dan tertawa jahat. Chen Jiu, kau hanya seorang kusir rendahan. Kau benar-benar telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Kau benar-benar berani mengambil kebebasan bersamaku. Tahukah kau siapa aku? Ding Siang menegurnya dengan marah, melotot marah padanya. Nona, dalam cinta, tidak ada hirarki. Di antara kita, apakah kita perlu peduli dengan adat istiadat ini? Chen Jiu menasihatinya dengan ramah. Cinta pantatku, apakah menurutmu pelayan sepertimu pantas berbicara tentang cinta? Ding Siang sama sekali tidak sopan. Baiklah, karena kamu tidak menyukaiku, lupakan saja. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menanggalkan pakaiannya, sedikit kecewa. Hei kamu lagi ngapain? Chen Jiu, jika kau berani bersikap kasar lagi, aku akan benar-benar membunuhmu. Ding Siang memperingatkannya dengan serius. Jangan gugup, aku baru saja selesai berkultivasi, dan tubuhku basah oleh keringat. Aku harus berganti pakaian baru. Kalau tidak, aku akan mempermalukanmu jika aku pergi ke kompetisi berkuda. Chen Jiu mencoba membujuknya, bermaksud untuk mengubah penampilannya. Kalau dia terus bertingkah seperti gadis kecil, bagaimana perilailak bisa menyukainya? Jika dia ingin diakui olehnya, dia harus membuatnya bangga, bahkan mengaguminya. Dengan pemikiran ini, Chen Jiu pertama-tama menyingkirkan dirinya sendiri. Saat perilailak menggertakkan giginya karena kebencian dan ingin menyerang lagi, dia segera menemukan jubah naga tersembunyi dan mengenakannya. Pola aneh itu samar-samar menunjukkan bahwa itu adalah naga sejati, tetapi tidak terlalu jelas. Ketika Chen Jiu mengenakan jubah naga tersembunyi, itu membuatnya tampak lebih kuat dan luar biasa. Dasar bocah sialan, permukaannya biasa saja, tapi benda di bawahnya masih terlalu besar. Lailak diam-diam memarahi. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Chen Jiu sangat tampan dan sangat keren saat ini. Nona, bagaimana menurut Anda? Pakaian tuan muda ini masih layak untukmu, bukan? Sebaliknya, Chen Jiu berani dalam nafsunya. Dia maju dan memeluk lailak dari samping. Tangannya yang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya dengan lembut di depan payudaranya. Itu membuat wajah lailak memerah, dan dia sangat malu. Tamparan, Ding Siang tersadar dan menepis tangan besar Chen Jiu. Dia memarahi, singkirkan tangan kotormu dariku. Jangan berpikir bahwa kamu bisa merayuku hanya karena kamu cantik. Aku, Ding Siang, telah melihat lebih banyak pria daripada kamu makan nasi. Nona, sejujurnya, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkan saya? Chen Jiu dengan enggan menarik tangannya dan bertanya dengan wajah penuh keinginan. Pikirkan saja aku, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Kata Ding Siang dengan marah. Kamu benar-benar tidak punya perasaan padaku. Kalau begitu lihat aku, kata Chen Jiu lagi. Tidak, kamu sangat jelek. Apa yang bisa dilihat? Ding Siang membalas. Nona, apakah Anda seorang yang sombong? Apakah Anda pikir saya tidak cukup baik untuk Anda karena tingkat kultivasi saya yang rendah? Chen Jiu terus bertanya. Omong kosong, Nona muda ini tidak pernah berpikir untuk mencari pria manapun. Jangan jadi orang bodoh yang sedang dilanda cinta di sana. Percayalah, kau tidak punya kesempatan. Lailak menolak dengan serius. Nona, terkadang, saat cinta datang, Anda tidak dapat menghentikannya. Tidakkah Anda berpikir bahwa sangat mudah bagi kita untuk saling dekat? Chen Jiu tidak menyerah. Sebenarnya, ini adalah takdir. Kamu tidak boleh mengabaikan takdir yang telah kita tanamkan di kehidupan kita sebelumnya. Jika kau menginginkan seorang wanita, kau bisa menipu gadis-gadis lain. Trik-trik seperti ini tidak ada gunanya di hadapanku. Kau akan ikut kompetisi berkuda atau tidak? Ding Siang memarahinya dengan marah. Ya, aku memang tampan. Aku berpakaian sangat bagus. Bukankah sayang jika aku tidak pergi dan mendukungmu? Chen Jiu langsung menjawab. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Kamu tahu bahwa yang tampan itu pakaiannya, bukan orangnya. Ding Siang memutar matanya dan meninggalkan ruangan itu sambil tersenyum puas. Nona, Anda tidak seharusnya mengejek saya seperti ini. Saya ini orangnya Anda. Chen Jiu mengikutinya dengan wajah masam. Jelaskan, apa maksudmu dengan priaku? Ding Siang menatapnya dengan dingin dan memperingatkannya dengan serius. Jangan bicara omong kosong saat kita di sana. Jika kau berani mempermalukanku, kau akan mati. Oke, oke, aku tahu. Kenapa kamu begitu galak? Chen Jiu tampak tidak senang. Ketika mereka tiba di kandang, Ding Siang menunggangi kuda naga, sementara Chen Jiu menunggangi kuda kejamnya. Mereka berjalan berdampingan, seperti pasangan abadi. Sungguh patut ditiru. Hei, Chen Jiu, kau berjalan di belakangku. Jangan berjalan bersamaku. Setelah beberapa saat, Ding Siang juga merasakan ada yang tidak beres. Wajahnya memerah, dan dia mulai mengusir Chen Jiu. Baiklah, baiklah, aku tahu aku tidak bersalah. Kau tidak memiliki aku di hatimu. Mengapa kau takut dengan apa yang akan dikatakan orang lain? Chen Jiu menggelengkan kepalanya, memperlambat langkahnya, dan berjalan di belakang kuda naga. Namun, kuda naga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, ia kembali ke sisi Chen Jiu dan berjalan berdampingan dengannya. Mereka bersatu lagi. Nona, Anda tidak bisa menyalahkan saya kali ini. Chen Jiu dengan cepat menjelaskan ketika dia melihat ekspresi pembunuh Ding Siang. Kamu, Chen Jiu, saat kamu ada di sana hari ini, kamu tidak boleh mempermalukanku. Aku akan membiarkanmu memanfaatkanku kali ini. Kamu harus tampil dengan baik. Ding Siang menatap Chen Jiu dengan marah, tetapi tidak mengusirnya. Dalam kompetisi berkuda, keterampilan berkuda secara alami menjadi fokus. Ding Siang juga kagum dengan pengetahuan berkuda Chen Jiu yang luar biasa. Seorang pria harus memiliki keterampilan yang luar biasa untuk menarik perhatian seorang wanita. Ding Siang suka memelihara kuda, dan Chen Jiu kebetulan memiliki prestasi luar biasa dalam keterampilan berkuda. Hal ini secara diam-diam menciptakan citra yang hebat tentangnya di hati Ding Siang. Bahkan jika dia menggodanya beberapa kali, dia tidak akan begitu marah. Lagi pula, dia sudah memakan benda itu. Menggodanya sedikit saja tidak ada gunanya. Bahkan tidak layak disebut. Nona, bagaimana Anda membiarkan saya memanfaatkan Anda? Mengapa saya tidak tahu? Menghadapi kebaikan Ding Siang, Chen Jiu kembali bingung. Kau, kau berjalan berdampingan denganku. Berapa banyak mata yang kau nikmati? Dan mudah bagi orang lain untuk salah paham terhadap kita. Apakah kau tidak puas? Ding Siang berkata dengan marah. Salah paham apa, Nona? Bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Chen Jiu tidak menyerah. 753 Tempat berkuda itu sangat luas. Banyak tokoh dan binatang roh yang lalu lalang di tempat itu. Tempat itu ramai dengan aktivitas. Keterampilan berkuda mengacu pada seni menjinakkan binatang buas di Tanah Suci. Karena kebanyakan orang menyukai kuda roh, mereka menyebutnya keterampilan berkuda. Equestrian Exchange Meet merupakan acara berkuda yang dipimpin oleh lembaga tersebut dan diselenggarakan oleh para mahasiswa. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi berkuda tingkat tinggi, acara ini juga menjadi ajang yang besar bagi semua orang untuk saling bertukar keterampilan berkuda, mendiskusikan pengalaman mereka, membeli dan menjual kuda-kuda yang bersemangat, dan saling mengenal. Tentu saja, di panggung seperti itu, terlepas apakah seseorang memiliki kuda atau tidak, semua orang suka datang dan ikut bergembira serta menyaksikan berbagai kejadian langkah. Pertemuan pertukaran berkuda diadakan setahun sekali. Setiap kali diadakan, acaranya sangat meriah dan banyak siswa yang menantikannya. Selamat datang, peri Ding Siang. Siapa dia? Tiba-tiba, dua pemuda berpakaian formal menunggangi kuda awan biru tiba di depan Chen Jiu dan yang lainnya. Chen Jiu, dia kusirku. Ding Siang segera menjelaskan, seolah-olah dia tidak ingin orang lain salah paham. Kuda yang beringas. Aku tidak menyangka legenda itu benar. Seseorang benar-benar berhasil menaklukkan kuda aneh seperti itu. Pemuda itu terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara dan berkata, Peri, silakan ikut dengan kami. Kami telah menyiapkan tempat duduk yang bagus untukmu. Baiklah, ayo berangkat. Ding Siang mengangguk, dan keduanya mengikuti mereka ke tengah tempat acara. Ada pavilion terbuka di sini, dan kuda-kuda ditempatkan di sampingnya. Chen Jiu dan yang lainnya pergi ke tengah pavilion dan duduk. Chen Jiu, apakah kamu penasaran mengapa kami diperlakukan dengan baik? Ding Siang melihat bahwa Chen Jiu bingung, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menjelaskan kepadanya. Sebenarnya, pertukaran berkuda ini diselenggarakan bersama oleh sepuluh putra penciptaan ilahi dari Institut Ilahi dan kami, lima penciptaan peri. Tentu saja, kami memiliki prestis setertinggi di sini. Begitu ya. Kalau begitu, maka kelima peri ciptaan dari Institut Ilahi semuanya akan datang ke sini nanti. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Lihatlah ekspresi mesummu itu. Apakah nafsu birahimu kambuh lagi? Ding Siang melotot padanya dan mengingatkannya dengan getir, di antara lima peri penciptaan, akulah yang termuda. Jika kau bahkan tidak bisa menghadapiku, jangan pernah berpikir tentang peri lainnya. Mereka semua menjadi sasaran sepuluh tuan muda penciptaan. Jika kau berani menunjukkan sedikit saja keserakahan, kau pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Nona, kita bahkan belum memulainya. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa menangani Anda? Chen Jiu mengeluh pelan. Apa, dasar bajingan? Ding Siang langsung tersipu. Siapa yang tahan dengan barang besarmu itu? Nona, bolehkah saya melihat-lihat? Tanya Chen Jiu. Silakan, hati-hati dan jangan pergi terlalu jauh. Ingat untuk kembali sebelum tengah hari. Ding Siang melambaikan tangannya. Dia tidak ingin menghadapi Chen Jiu sekarang. Dia tidak bisa tetap tenang di depannya. Jika saudara perempuannya melihat ini, mereka akan menertawakannya. Baiklah, saya pasti akan kembali lebih awal. Chen Jiu menganggup dan melangkah keluar dari pavilion pusat, menyatu dengan kerumunan mahasiswa. Pembiakan kuda spiritual. Kudaku adalah kuda awan biru kelas atas. Biayanya hanya satu batu abadi per pembiakan. Pertukaran rumput kuda. Pertukaran keterampilan berkuda. Sepanjang jalan, segala macam teriakan terdengar di mana-mana. Segala macam permintaan untuk kuda spiritual dipenuhi di sini, tetapi kebanyakan dari mereka tidak gratis. Sepanjang jalan, mereka berhenti dan melihat sekeliling. Chen Jiu ingin bertanya tentang Dragon Blood Hall, tetapi dia merasa itu terlalu gegabuh. Semua orang sibuk, dan tidak ada yang mau memperhatikannya. Ini membuatnya sedikit tertekan. Peri, Peri, bolehkah aku bertanya apakah kudamu perlu dibiarkan? Aku akan mengembang biakannya untukmu secara gratis. Lihatlah kudaku, itu adalah kuda awan biru kelas atas. Tiba-tiba, seorang pemuda yang tampak seperti Tuan Muda yang putus asa menarik perhatian Chen Jiu. Tuan Muda ini memiliki paras yang cantik, tetapi pakaiannya compang kemping dan dia tampak menyedihkan. Sulit bagi orang untuk memiliki kesan yang baik tentangnya. Pada saat ini, Tuan Muda ini menghentikan seorang wanita cantik yang sedang menuntun kuda roh surgawi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan kudanya, berharap dapat membiarkannya secara gratis. Tuan Muda, maafkan saya, tapi kuda saya sudah diambil. Wanita itu menggelengkan kepala dan menolaknya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ah, Peri, Peri, aku punya kuda awan mengejutkan di sini. Aku bisa membiarkannya untukmu secara gratis. Mata pemuda itu berbalik dan segera mengubah targetnya. Kaulah yang ingin kawin dengan kuda. Bah, Peri itu marah. Ia meludah dan pergi dengan marah. Anak baik, Peri adalah Peri. Bahkan air liurnya pun berbau harum. Pemuda itu mengjilat bibirnya dan tersenyum malu-malu. Peri, Peri, aku punya kuda awan biru. Maaf, tapi ini kuda jantan. Kamu gay. Ucapan Peri lain membuat pemuda itu benar-benar kecewa. Setelah merasa kecewa dan bimbang, pemuda itu tidak menyerah. Ia segera berencana mencari target lain. Namun, pada saat ini, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghalangi jalan pemuda itu. Hei, siapa kamu? Kenapa kau menghalangi jalanku? Minggirlah, aku sangat sibuk. Pemuda itu melotot ke arah Chen Jiu, wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Saudaraku, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kuda awan biru milikmu tidak memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Chen Jiu menunjuk ke arah kuda besar itu dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Apa? Bagaimana kamu tahu? Pemuda itu terkejut. Ia menatap Chen Jiu dan berkata, Kamu tidak punya lencana pelajar. Kamu kusir, kan? Penglihatan yang sangat akurat. Oh, jadi kamu tahu tentang situasinya? Lalu mengapa kamu masih ingin mencari seseorang untuk berkembang biak? Chen Jiu juga terkejut. Wah, kamu baru di sini, kan? Pada saat ini, pemuda itu tersenyum jahat. Karena kamu begitu baik, aku akan memberitahumu. Tidakkah kamu tahu bahwa ada pertukaran budaya dalam kompetisi berkuda? Selama pri itu setuju dengan permintaanku untuk kawin, aku bisa kawin dengannya malam ini. Kau mengerti? Apa? Jadi kamu dari klub Yimai? Chen Jiu langsung mengerti. Lagi pula, tidak baik membicarakan hubungan antara pria dan wanita di depan umum. Namun, tidak diragukan lagi jauh lebih mudah untuk menerima penggunaan kuda sebagai tameng. Karena kau sudah tahu, maka minggirlah. Jika kau menunda pernikahanku, aku akan membuatmu menderita. Saat pemuda itu berbicara, dia mengayunkan lengannya dan menarik kuda awan biru, siap untuk pergi. Pertama, Hei, tidakkah kau ingin menyembuhkan kuda awan birumu? Apakah kamu tega membiarkannya hidup dalam penderitaan seperti itu? Chen Jiu langsung bertanya. Kamu bisa menyembuhkannya. Pemuda itu menoleh dan menatap Chen Jiu dengan penuh harap dan waspada. Dia berkata, Kau tidak berbohong padaku, kan? Banyak orang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Aku akan menagihmu setelah aku menyembuhkannya. Chen Jiu melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, percuma saja. Kamu, bahkan jika kamu menyembuhkannya, aku tidak punya uang. Pemuda itu tiba-tiba merasa tidak berdaya. 754. Meminta informasi. Kalau begitu, kau telah menemukan orang yang tepat. Tidak ada hal di Institut Ilahi Semesta yang tidak ku ketahui. Luobo. Pemuda itu langsung membanggakan diri dengan bangga. Chen Jiu tidak begitu saja mempercayainya. Aku ingin tahu tentang Balai Darah Naga. Apakah kamu yakin kamu mengetahuinya? Ah, kau, kau telah menemukan orang yang tepat. Aku berani bersumpah bahwa tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Dragon Blood Hall daripada aku. Pemuda itu terkejut dan menjadi lebih percaya diri. Kalau begitu, aku akan segera mengobati kuda kejutan awanmu. Kata Chen Jiu sambil menepuk-nepuk kuda kejutan awan itu dengan kedua tangannya. Kuda Cloud Sock memiliki tubuh yang besar dan otot yang kuat. Ia sangat kuat, tetapi kuda Cloud Sock di depannya telah kehilangan seluruh kejantanannya. Ia tidak dapat berkembang biak lagi. Dalam situasi ini, Chen Jiu hanya perlu kehilangan sebagian yang longnya. Ini sama sekali tidak layak disebutkan untuk yang longnya yang tak terbatas. Sizzle, saat energi primordial yang mengalir deras ke dalamnya, Cloud Socking Horsei sekali lagi berdiri tegak dan bangga. Ia sangat kuat. Oh, kuda kejutan awan berteriak kegirangan saat merasakan kejantanannya bangkit. Ya Tuhan, benar-benar sembuh. Kamu benar-benar seperti dewa. Wajah Luobo juga dipenuhi dengan kegembiraan. Baiklah, bisakah kau ceritakan padaku tentang balai darah naga sekarang? Chen Jiu berhenti dan tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Luobo. Tentu saja, Tentu saja, Institut Ilahi Semesta memang memiliki Aula Darah Naga. Aula itu memiliki sejarah panjang dan merupakan milik keturunan para dewa. Aula itu sangat kuat. Luobo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu bertanya tentang Aula Darah Naga. Oh, sangat kuat, tapi bukan itu yang ku dengar. Chen Jiu mengerutkan kening. Dia tidak percaya. Jika itu sangat kuat, tidak mungkin Chen da dan Ding Siang tidak mengetahuinya. Hei, bocah, beranikah kau meragukan kekuatan balai darah naga. Luobo melotor padanya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku adalah anggota Dragon Blood Hall. Apakah kau lebih tahu daripada aku seberapa mengerikan kekuatan kita? Apa, kamu adalah, apakah kamu juga seorang prajurit darah naga? Chen Jiu terkejut. Dia tidak menyangka akan menemukan orang yang tepat secepat itu. Tentu saja, aku akan memberikannya kepadamu jika kamu tidak percaya padaku. Saat Luobo berbicara, sisik-sisik muncul di sekujur tubuhnya. Itu sebenarnya sisik hijau, tetapi tidak diragukan lagi, itu juga sisik naga asli. Ini, ini benar-benar seorang prajurit darah naga. Mata Chen Jiu langsung dipenuhi air mata kegembiraan. Ia merasa seolah telah menemukan rumah baru. Sambil menatap Luobo, ia memohon, aku juga seorang prajurit darah naga. Bolehkah aku bergabung denganmu? Apa, sisik naga emas? Dasar bocah, mata Luobo berbinar saat melihat sisik naga emas di tubuh Chen Jiu. Bagaimana itu? Bolehkah aku bergabung denganmu? Tanya Chen Jiu penuh harap. Ahem, nak, aula darah naga kami sangat kuat. Biasanya, karakter kecil sepertimu tidak akan bisa bergabung dengan kami. Namun, karena kau adalah prajurit darah naga, kami dengan berat hati menerimamu. Pada penilaian siswa berikutnya, kami akan meninggalkan tempat untukmu. Luobo segera berbicara seolah-olah dia bermurah hati. Terima kasih, kakak magang senior. Chen Jiu sangat berterima kasih dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Selama balai darah naga bersedia menerimanya, dia pasti bisa menjadi murid resmi. Jika dia ingin membuat namanya terkenal di Cosmos Divine Institute, dia pasti tidak akan bisa menjadi murid resmi. Meskipun Chen Jiu meragukan kekuatan Dragon Blood Hall, dia tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pamit dulu. Aku masih harus mengembang biarkan kuda. Luobo menggelengkan kepalanya, agak tidak sabar ingin pergi. Kakak magang senior, kalau kamu mau beternak kuda, kamu tidak boleh berpakaian begitu lusuh. Chen Jiu mengingatkannya dengan ramah. Apa? Dasar bocah terkutuk? Apakah curiga kalau balai darah naga kita tidak punya uang? Luobo langsung memarahi dengan marah. Apa yang kau tahu? Jika Anda ingin menemukan cinta sejati, Anda tidak bisa mengandalkan penampilan. Apakah Anda mengerti? Iya-iya, tapi kakak senior, tidak perlu berpakaian lusuh seperti itu, kan? Chen Jiu menganggup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bocah, ada masalah besar dengan cara berpikirmu. Luobo menatap Chen Jiu dan tiba-tiba menanyainya. Ada masalah dengan cara berpikirku. Chen Jiu tidak mengerti dan dipenuhi dengan pertanyaan. Luobo melepas lencana pelajarnya dan menyerahkannya kepada Chen Jiu. Benar sekali. Ambil lencana pelajar ini dan pimpin kuda badai awan. Carilah peri dan cobalah untuk kawin dengannya. Aku berani mengatakan bahwa 9 dari 10 dari kalian akan berhasil. Luobo melepas lencana pelajarnya dan menyerahkannya kepada Chen Jiu. Benarkah, kata Chen Jiu dengan ragu. Bahkan jika aku berhasil, itu karena temperamenku bagus. Jangan bicara omong kosong. Kau akan tahu setelah mencobanya. Atas desakan Luobo, Chen Jiu hanya bisa menerimanya tanpa daya. Dia memimpin kuda kejut awan dan berpura-pura menjadi murid saat dia pergi mencari peri untuk berkembang biak. Peri, kudaku pemberani dan jago bertarung. Kualitasnya pasti bagus. Bagaimana kalau aku kawinkan dengannya? Chen Jiu menemukan seorang gadis cantik dan langsung maju ke depan. Tuan muda, mari kita bicara di sana. Gadis itu tersipu malu dan mengedipkan mata pada Chen Jiu. Menggoda, penuh kasih sayang. Satu persatu, 10 dari 10 berhasil. Hasil yang luar biasa ini tentu saja membuat Chen Jiu merasa bangga. Dia tidak menyangka bahwa dibalik penampilannya yang tampan dan tak terkalahkan, semua peri tidak dapat melawannya. Baiklah, jangan terlalu bangga. Sekarang, kemarilah dan cobalah ganti pakaianmu denganku. Atas saran Luobo, Chen Jiu mengenakan kembali pakaian lusuhnya dan pergi mencari peri untuk bereksperimen. Kali ini, seperti yang diduga, kesepuluh orang itu ditolak, dan suasana hati Chen Jiu pun turun drastis. Ia sangat tertekan, dan ia mengumpat dalam hatinya karena bersikap dangkal. Bagaimana itu? Apakah kamu mengerti sekarang? Kebanyakan wanita di dunia ini dangkal. Jika Anda ingin menemukan cinta sejati, Anda harus menggunakan kain perca untuk menyembunyikan pancaran cahaya Anda dan menyingkirkan wanita-wanita sombong itu. Hanya dengan cara ini Anda dapat menemukan cinta sejati. Luobo membuat keputusannya dengan pasti. Terima kasih atas saranmu, kakak senior. Aku mengerti sekarang, Chen Jiu sangat tercerahkan dan merasa bahwa kata-kata Luobo sangat masuk akal. Kalau tidak, mengapa wanita-wanita itu begitu berbeda setelah berganti pakaian? Baiklah, ini takdir kita bertemu. Untuk mencegah wanita-wanita yang sok tahu dan sombong itu menyakitimu, aku akan memberimu pakaianku. Saat kau memasuki Dragon Blood Hall di masa depan, kau dapat mengembalikannya padaku. Luobo menghiburnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan pergi. Simpanlah itu. Demi kebahagiaanmu sendiri, jangan mudah melepaskannya. Saya akan mengingat nasihat kakak senior. Chen Jiu mengucapkan terima kasih kepadanya dan tidak dapat menahan diri untuk pergi dengan rasa syukur. Di pavilion tengah, Chen Jiu dihentikan dengan marah karena penampilannya terlalu lusuh. Anjing, minggirlah, aku kusir Ding Siang. Ding Siang, orang itu kusirmu. Di pavilion tengah, kelima gadis itu berkumpul. Masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Mata mereka tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh suara Chen Jiu. 755 Bocah sialan, aku baru saja memujimu dan sekarang kau lakukan ini padaku. Kenapa kamu terlihat seperti abis dirampok? Tidak bisakah pavilion Ding Siangku membelikanmu selembar pakaian saja? Dia sangat marah. Melihat penampilan Chen Jiu yang tidak rapi, Ding Siang sangat marah hingga giginya gatal. Jika bukan karena reputasinya, dia pasti sudah menghajarnya sejak lama. Sialan, di mana jubah naga tersembunyimu? Apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku? Chen Jiu, saya akan mengingatnya hari ini. Biarkan dia masuk, dia pengantin priaku. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia mengandalkan Chen Jiu untuk memenangkan kehormatan itu. Ding Siang tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Saat dia tersipu, Chen Jiu diizinkan masuk. Nona, saya tidak terlambat, kan? Chen Jiu tentu saja melihat kelima wanita cantik itu dan langsung berlari menghampiri. Tidak, kamu tidak terlambat. Apakah kamu dirampok? Ding Siang menatap tajam ke arah Chen Jiu dan berteriak, cepat ganti pakaianmu. Nona, saya tidak punya pakaian. Pada saat ini, Chen Jiu masih tenggelam dalam misteri menemukan cinta sejati, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan rasa malu Ding Siang. Kau, teriak Ding Siang dengan marah. Dia menatap tajam ke arah Chen Jiu dan benar-benar ingin membunuhnya saat itu juga. Cek, cek, dia benar-benar orang yang luar biasa. Ding Siang, ku dengar bahwa pengantin priamu dapat menaklukkan kuda yang ganas. Dia benar-benar eksentrik. Pada saat ini, seorang wanita dengan tubuh yang ramping dan bertubuh berisi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kakak Rou, kau terlalu baik. Ding Siang tersenyum canggung dan langsung berteriak pada Chen Jiu. Chen Jiu, cepatlah dan sapa perizi Rou. Ah, ya, salam dari perizi Rou. Siapa namamu? Chen Jiu sangat berani. Saat menyapa perizi Rou, dia bahkan menatapnya langsung dan meminta untuk berteman dengannya. Ini, namaku Fang Rou. Namanya bukan rahasia. Terlebih lagi, perizi Rou sedang memberikan wajah pada Chen Jiu dan tidak ingin mempermalukan Ding Siang. Nama yang bagus, Fang Rou, Fang Rou, lembut bagaikan air, lembut bagaikan langit dan bumi, sangat cocok dengan temperamenmu, sungguh menakjubkan. Chen Jiu langsung memuji, dan sangat memuji Fang Rou. Konon katanya wanita terbuat dari air, dan Fang Rou di depannya ini benar-benar terbuat dari air. Auranya yang lembut dan cantik, lembut dan halus, benar-benar tanpa celah. Eh, kamu cukup menarik, bukan? Pada saat ini, peri lain berbicara. Begitu penampilannya yang mengemaskan terungkap, Chen Jiu langsung tercengang. Lucu, jenaka, cerdas, polos. Dia adalah peri yang sangat mengemaskan. Wajahnya yang kecil dan bulat disisir menjadi dua ekor kuda panjang. Kulitnya putih dan lembut, dan gerakannya yang santai memperlihatkan sisi dirinya yang murni. Dia benar-benar mempesona. Nona, bolehkah saya tahu siapa peri ini? Chen Jiu tak lupa bertanya pada Ding Siang dalam kegilaannya. Matanya hampir menyemburkan api. Ding Siang sangat tidak puas dengan nafsu Chen Jiu yang tak tahu malu. Namun, sebagai seorang peri, bagaimana mungkin dia bisa berdebat dengan seorang kusir? Meskipun dia tidak ingin menjawab, demi melindungi wajah bangsawannya, dia tetap berkata, ini peritian Meng, Meng-Meng. Mata Chen Jiu berbinar saat dia memujinya dengan tulus. Meng-Meng, kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Kata, Meng, dapat mengungkapkan kemurnian dan kesucian seorang peri. Kamu benar-benar keajaiban dunia. Kamu hanya seorang kusir, beraninya kamu membicarakan kami di depan muka kami. Kalau kamu tidak gila, berarti kamu punya bakat yang luar biasa. Semoga kamu tidak mengecewakan kami nanti. Peri ketiga berbicara. Sosoknya sombong dan angkuh, berdiri di antara langit dan bumi seolah-olah dia adalah langit dan bumi. Itulah kesombongan yang sebenarnya. Eh, temperamen ini. Chen Jiu terkejut. Belum lagi kecantikan wanita itu, hanya temperamennya yang tidak terkendali saja sudah cukup untuk mengejutkan dan membuatnya terbiasa. Ini peri kiankun. Kali ini, Ding Siang mengambil inisiatif untuk menjelaskan. Begitu, Chen Jiu menganggup dan berkata terus terang, Aku pasti akan menjadi juara. Sungguh arogan. Bahkan kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjadi juara. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Peri terakhir juga berbicara. Dia menatap Chen Jiu dengan curiga. Oh, kalau begitu, apakah kau berani bertaruh denganku? Chen Jiu menatap orang terakhir dengan provokatif. Seluruh tubuhnya gemetar. Berani sekali kamu, Chen Jiu. Jangan bersikap kasar kepada peri yang menakjubkan. Segera minta maaf. Ding Siang buru-buru memarahi Chen Jiu saat perkenalan. Dia adalah peri yang cantik, ramping dan anggun. Tubuhnya tinggi, dan wajahnya selalu membuat orang-orang terpesona setiap kali mereka memandangnya. Iya, dia memiliki temperamen yang sangat mulia dan tak tertandingi. Dia memandang rendah masa lalu dan masa kini, membuat dunia tercengang. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak apa-apa, aku tidak akan berdebat dengannya. Peri yang menakjubkan itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang ingin kau pertaruhkan denganku? Saya berusia awal dua puluhan dan belum menikah. Chen Jiu, kau gila. Kau mencari kematian. Ding Siang tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahinya. Bocah sialan ini benar-benar keterlaluan. Nona, jangan cemas. Biarkan aku menyelesaikannya. Chen Jiu tersenyum tak berdaya dan berkata, Aku berutang budi pada cinta para peri. Jika aku bisa menjadi juara, aku harap kamu bisa membantuku menemukan seorang istri. Apakah itu tidak apa-apa? Oh, begitu. Jangan khawatir. Kalau kamu bisa menjadi juara, kamu tidak perlu bantuan kami untuk mencari istri. Siapa tahu ada banyak peri di akademi yang akan menyukaimu. Peri yang menakjubkan dan para peri lainnya menghela nafas lega. Mereka benar-benar mengira Chen Jiu ingin menikahi mereka. Untungnya, dia tidak kehilangan kesabarannya. Kalau tidak, bukankah itu akan memalukan? Apakah begitu? Jadi mereka tidak mungkin tertarik padaku karena aku tampan, kan? Chen Jiu berkata dengan cemas. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian para peri. Alasan aku berpakaian seperti ini adalah karena aku takut orang lain akan melihat betapa tampannya aku dan bersikeras menikahiku. Jika mereka mengerumuniku, aku tidak akan bisa menolak. Ini, semua peri menatap Chen Jiu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bocah, kamu tampaknya tidak tampan sampai-sampai orang dan dewa akan marah, kan? Peri, aku harap kalian dapat membantuku menemukan cinta sejati. Chen Jiu melanjutkan dengan penuh harap. Mereka bisa menyukaiku karena bakatku, tapi mereka pasti tidak bisa menyukaiku karena ketampananku. Bocah, kau benar-benar menarik. Kau Chen Jiu, kan? Bagaimana menurutmu tentang penampilanku? Mengmeng tak kuasa menahan diri untuk menggoda Chen Jiu. Peri, kamu memang imut dan polos. Kalau kamu bisa menyukaiku, itu pasti cinta sejati. Kata Chen Jiu tanpa ragu. He he, kamu benar-benar berani. Mengmeng tertawa di tempat dan menunjuk ke peri langit dan bumi. Apa pendapatmu tentang kian yuer? Tidak bagus, tidak bagus. Melihat peri langit dan bumi, Chen Jiu tidak segembira sebelumnya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dengan dingin. 756. Sekte langit dan bumi tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Oleh karena itu, Chen Jiu secara alami memiliki mentalitas yang menjijikkan terhadap peri langit dan bumi. Dalam menghadapi pertanyaannya, dia bahkan lebih tidak terkendali dalam serangannya. Kamu terlalu sombong. Singkatnya, kamu cerdas dan kuat, dan kamu berada di atas langit dan bumi. Namun, di mata pria, kamu kurang feminin dan tidak mengerti perasaan dunia. Untuk wanita seperti ini, selama kamu seorang pria, kamu akan diusir dan tetap menjaga jarak dengan hormat. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menegur kian yuer. Apa? Kamu salah. Peri langit dan bumi punya banyak pengejar. Mengmeng terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengoreksinya. Banyak pengejar, tetapi apakah ada perasaan yang sebenarnya? Mereka hanya ingin mendapatkan tubuhnya dan merasakan kenikmatan menaklukkan peri yang sombong dan angkuh. Itu saja. Bahkan jika ada banyak pengejar seperti pasir abadi, apa gunanya? Chen Jiu meremehkan. Kamu, kian yuer juga terdiam. Dia menggigit bibirnya dan sangat bingung. Chen Jiu, ceritakan pada kami. Bagaimana kami bisa menemukan cinta sejati? Peri Zero tidak bisa menahan rasa tertariknya saat mendengar ini. Tidak mudah untuk menemukan perasaan yang sebenarnya. Tentu saja, kalian tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Selama kalian semua mendengarkan saya, saya jamin kalian semua akan dapat menemukan perasaan yang sebenarnya di masa mendatang. Chen Jiu menghadapi semuanya dan berbicara banyak. Kamu bahkan belum memecahkan masalahmu sendiri. Bagaimana kamu bisa membantu kami menemukan perasaan yang sebenarnya? Peri Ding Siang sedikit mengeluh. Melihat para saudari lainnya mengelilingi Chen Jiu dan mengajukan pertanyaan kepadanya, dia sangat tidak senang. Apakah seorang kusir yang bau layak mendapatkan kepercayaan mereka? Iya, peri-peri lainnya tidak menyukai kusir biasa. Namun, Chen Jiu berpakaian compang kemping dan bertindak dengan cara yang unik. Hal ini membuat mereka sedikit penasaran. Selain itu, ia telah menaklukkan kuda ganas, yang tentu saja menarik perhatian mereka. Ketika berbicara tentang perasaan, hal ini menyinggung titik lemah para peri. Karena mereka memiliki banyak pengejar, mereka tidak tahu bagaimana memilih. Sekarang setelah seseorang bersedia memberi mereka nasihat, mereka tidak bisa meminta apapun lagi. Apa pendapatmu tentang 10 tuan muda keberuntungan teratas? Si Rou tiba-tiba bertanya kepada Chen Jiu. 10 tuan muda keberuntungan. Mungkinkah itu mereka? Chen Jiu memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat pusat perhatian lainnya. Kesepuluh tuan muda itu memamerkan bakat mereka, masing-masing lebih menonjol dari yang lain. Benar sekali, merekalah orangnya. Bagaimana pendapatmu tentang karakter mereka? Siapa di antara mereka yang memiliki perasaan tulus padamu? Sambil menganggupkan kepala dengan sungguh-sungguh, para wanita itu mulai bertanya dengan penuh harap. Kakak-kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya menyanjung kita. Ding Siang segera mencoba membuju mereka. Ding Siang, jangan khawatir. Kemampuan berkuda Chen Jiu sangat hebat, dan dia pasti sangat pandai menilai orang. Kita dengarkan saja. Kian Yuer dan yang lainnya menghiburnya, berharap mendengar pendapat Chen Jiu. Mereka yang menilai kuda biasanya menilai manusia. Chen Jiu segera memasang ekspresi berbudiluhur dan berwibawa serta bertanya dengan lembut, bagaimana keadaan mereka. Jangan bicara tentang tuan muda berlian. Aku sudah melihatnya beberapa kali. Dia bau uang. Dia benar-benar anak yang boros. Untungnya, nona kita tidak menyukainya, kalau tidak dia akan buta. Kamu, Ding Siang merasa kesal, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak memperkenalkan. Yang di sebelah kiri tuan muda berlian adalah tuan muda yang jujur dan terkenal, Kong Han. Lihatlah betapa jujurnya dia. Dia sangat dapat dipercaya. Kalau aku tidak salah, tuan muda yang jujur ini juga salah satu pengejarmu, kan? Chen Jiu menatap lurus ke arah lelak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, di permukaan, dia terlihat sangat sederhana dan jujur, tetapi orang seperti itu terlahir bodoh. Menurut kitab kuda, orang ini adalah yang paling tidak dapat dipercaya. Kamu benar-benar penuh omong kosong. Ding Siang kesal dan menatap Kong Han. Dia tidak bisa menahan keraguan, apakah benar-benar ada yang salah dengan pria yang aku sukai. Chen Jiu, lihat yang ketiga, tuan muda yang sangat tampan, kusuai. Bagaimana menurutmu tentang karakternya? Fang Rou terus bertanya, penuh harapan. Iya, orang ini memang sangat keren dan tampan, tapi tidakkah kau merasa tertekan saat bersama seorang pembunuh wanita muda. Jika suatu hari dia membiarkan rambutnya terurai, kecantikannya cukup untuk membunuh wanita manapun. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah, sebagai seorang pria, dia tidak bisa disebut pria jika dia tidak memiliki ki yang yang paling positif. Siapapun yang menikahinya ditakdirkan untuk tertekan sepanjang hidupnya dan mati karena depresi. Apakah ini serius? Lihatlah tuan muda api lainnya, Niu Yan. Dia maskulin? Bukan, Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk tidak memperkenalkan tuan muda lainnya. Iya, dia berotot kuat dan terlihat seperti pria. Tapi pria berbeda dengan wanita. Anda tidak bisa menilai pria dari penampilannya. Chen Jiu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan jelas dan logis, orang ini penuh dengan amarah. Kurasa dia sangat pemarah. Jika kamu menjadi wanitanya, kamu ditakdirkan untuk dipukuli dan diganggu setiap hari. Kamu benar-benar hebat. Niu Yan juga terkenal dengan sifat pemarahnya. Mengmeng terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lihatlah tuan muda berikutnya, Dong Ming. Apa pendapatmu tentang dia? Eh, orang ini, Chen Jiu menatap Dong Ming dan langsung tertegun. Ada apa, Chen Jiu? Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan? Tanya Mengmeng, semakin bingung. Perih, aku khawatir aku tidak bisa mengatakannya. Jika aku mengatakannya, begitu tersebar di masa depan, aku pasti akan terbunuh. Chen Jiu segera mengungkapkan rasa takutnya dan menggelengkan kepalanya, tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Chen Jiu, katakan saja. Kami pasti akan merahasiakannya untukmu. Hal ini membangkitkan minat para wanita dan membuat mereka ingin tahu lebih banyak. Kecuali kamu bersumpah, kalau tidak, aku tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Chen Jiu tiba-tiba mengajukan permintaannya. Baiklah, aku bersumpah. Saudari-saudariku, aku mohon, kalian semua juga bersumpah. Mengmeng adalah orang pertama yang setuju dan langsung mengumpat. Meskipun para wanita itu bingung, mereka sangat penasaran dan ikut mengumpat. Tuan muda Yin Dan yang terlihat tampan, tetapi di mataku, dia bukanlah Yin maupun Yang. Orang ini memiliki mata Yang dan alis Yin. Dia seharusnya menjadi orang Yin Dan yang dengan kepribadian ganda. Dia benar-benar tidak layak untuk dipercayakan hidupmu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan mendesah berulang kali. Seseorang Yin Dan yang dengan kepribadian ganda. Chen Jiu, apa maksudmu? Bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Mengmeng tampak polos dan bingung. Yang disebut kepribadian ganda berarti dia tertarik pada pria dan wanita. Meskipun dia tampak menyukai wanita, dia mungkin diam-diam menyukai pria karena dia memiliki organ seksual ganda dan memiliki kebutuhan khusus terhadap pria dan wanita. Jika ada yang menikahinya, dia harus melayaninya dengan seorang pria. Chen Jiu mengucapkan kata-kata yang menakutkan, yang membuat para wanita ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. 757 Wah, Mitchilde memang sempurna. Dia tampan dan jantan. Chen Jiu menganggupkan kepalanya dan memberikan persetujuan penuhnya. Tepat ketika Mengmeng terkejut, Chen Jiu berkata lagi, keluarga mitos punya nama lain. Apakah kamu mengetahuinya? Apa ini? Gadis-gadis itu bingung. Keluarga Duanzong. Chen Jiu berkata dengan galak, angka kelahiran di keluarga ini sangat rendah. Semakin menonjol dirimu, semakin buruk keadaannya. Jika kamu menikah dengan keluarga seperti itu, kamu pasti akan dituduh mandul. Yah, Mengmeng terdiam karena mereka tahu bahwa Chen Jiu mengatakan yang sebenarnya. Chen Jiu, apa pendapatmu tentang pembelah langit, Xiao Kei Tian? Tian Yu, Er tak kuasa menahan diri untuk bertanya lagi. Pembelah langit, pembelah langit, aku tidak perlu melihatnya untuk tahu bahwa niatnya adalah untuk membuka dunia fisikmu. Dia hanya memiliki keinginan murni untukmu. Jika kau hanya ingin memuaskan dirimu sendiri, kau dapat memintanya untuk membuka tubuhmu. Kata Chen Jiu dengan keras. Lalu, lalu bagaimana dengan dia? Apa pendapatmu tentang Tuan Muda Kiankun dari Aula Kiankun kita, Tian Disun? Tian Yu, Er tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Matanya jahat dan hatinya tidak benar. Selain itu, kalian berdua memiliki konstitusi Kiankun. Kalian mungkin adalah kerabat dekat di zaman kuno. Jika kalian menikah sekarang, itu akan menjadi tindakan kekacauan. Kalian akan dihukum oleh langit dan bumi. Chen Jiu memperingatkan dengan serius. Aku, Tian Yuer benar-benar terdiam. Pada saat ini, Peri Zhao Yan yang menakjubkan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, apa pendapatmu tentang Tuan Muda Suan Huang? Benar sekali. Menurutku orang ini benar-benar misterius. Lihat saja penampilannya. Sekilas, kamu bisa tahu kalau dia idiot. Aneh kalau kamu bisa bahagia bersamanya. Kata Chen Jiu dengan nada meremehkan. Bagaimana dengan dia? Dia adalah guru muda tertinggi di akademi kita. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka tidak ada orang baik di akademi ini. Zhao Yan kemudian menatap guru muda yang memimpin kelompok itu, matanya penuh dengan kegilaan. Baiklah, Tuan Muda tertinggi. Chen Jiu menatapnya dengan saksama dan tidak bisa tidak mengaguminya. Dia malu dengan kekurangannya. Dia berbudaya dan beradab, tidak panas maupun dingin. Sikapnya sopan, dan dia sangat jujur. Dia memiliki sikap yang elegan. Chen Jiu memandangnya dan merasa bahwa dia adalah panutan semua pria di dunia. Hanya pria seperti dia yang bisa disebut pria, dan semua pria harus terlihat seperti dia. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak punya apapun untuk dikatakan, kan? Karakter Supreme Childe terkenal di sekolah kami. Karakternya bagus, temperamennya bagus. Karakternya. Zhao Yan tidak dapat menahan rasa bangganya, karena Tuan Muda yang luar biasa dan sempurna itu baru-baru ini menunjukkan minat untuk berkencan dengannya. Karena sifatnya yang pendiam sebagai seorang gadis, dia masih mempertimbangkannya. Sempurna, sempurna, saya, Chen Jiu, kamu hanya cemburu. Ding Siang berkata dengan nada tidak puas. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bilang anggur itu asam karena dia tidak bisa memakannya. Hai, Nona, pernahkah Anda mendengar sebuah pepatah yang sering diucapkan oleh orang-orang tua? Chen Jiu menghela nafas. Di dunia ini, hanya ada dua jenis orang yang sempurna. Yang satu sudah mati, dan yang satu lagi menyamar. Orang seperti ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Mereka adalah orang yang paling mengerikan. Kamu harus berhati-hati saat ingin berteman dengan mereka. Kamu tidak tahu kapan kamu akan ditipu di balik wajah mereka yang tersenyum. Ini. Apa yang kau katakan kedengarannya sangat menakutkan. Namun, itu juga tampak sangat masuk akal. Aku juga merasa bahwa kelicikan Tuan Muda Zizun terlalu dalam. Meng Meng menganggupkan kepalanya, menyatakan persetujuannya. Menurut apa yang kau katakan, tidak ada orang baik di dunia ini. Zhao Yan memutar matanya. Tidak diragukan lagi, dia juga sedikit bingung. Tidak. Faktanya, orang baik itu jauh, tapi dekat. Selama kamu punya sepasang mata, kamu akan melihat kecantikannya. Chen Jiu langsung membusungnya. dengan bangga. Bah, kalian benar-benar tidak tahu malu. Saudari-saudari, lihatlah sekarang. Orang ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Dia meremehkan orang lain dan memuji dirinya sendiri. Ding Siang kemudian mengejek. Kamu hanya seorang kusir kecil. Tidak peduli seberapa banyak kamu memuji dirimu sendiri, kami tidak akan menyukaimu. Jangan khawatir. Nona, Anda menemukan orang baik. Selamat, kamu telah menemukan cinta sejatimu. Chen Jiu membantah, tetapi apa yang dikatakannya salah. Ding Siang hampir mati karena malu. Sialan kau, Chen Jiu. Kalau mereka tahu kau berani menggoda kami, kau akan mati. Ding Siang melotot tajam ke arahnya, wajahnya memerah. Jika aku mati di bawahmu dan, aku akan menjadi hantu romantis. Chen Jiu sama sekali tidak takut. Cukup, kau benar-benar berani. Jika kau terus seperti ini, bahkan jika kami tidak membantahmu, seseorang akan mengambil nyawamu. Kau bisa pergi sekarang. Zhao Yan tiba-tiba mengubah wajahnya dan mengusir Chen Jiu. Dia melakukan ini demi Chen Jiu. Karena Chen Jiu duduk di meja yang sama dengan lima peri agung. Hal ini tentu saja membuat banyak orang tidak senang, termasuk sepuluh putra agung. Di meja lain, sepuluh putra mahkota juga mulai memperhatikan Chen Jiu. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa duduk di meja yang sama dengan lima peri besar dengan pakaian compang camping? Sungguh penghinaan bagi para peri. Aku tahu, dia adalah kusir baru yang disewa oleh peri Ding Siang. Meskipun dia sedikit ceroboh, dia cukup cakep. Zhao Zuan Jin segera menjelaskan. Oh, seorang kusir yang menaklukkan kuda ganas. Saudara Zhao, ku dengar kau menderita kekalahan ganda terakhir kali. Jangan bilang kau ditipu oleh seorang kusir kecil. Peristiwa ditundukkannya kuda ganas itu sempat menimbulkan sensasi. Banyak cilde yang sudah mengenalnya, jadi mereka langsung menertawakannya. Aku, Zhao Zuan Jin merasa sedih, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan kejam. Semuanya, jangan khawatir. Aku telah menjebak pria ini. Dia tidak akan menjadi pria selama seratus tahun. Aku khawatir dia tidak akan dapat merebut gadisku. Sekarang, bahkan jika aku memberinya wanita yang cantik dan lembut, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Apa, Saudara Zhao, saya tidak menyangka Anda memiliki trik seperti itu. Anda benar-benar hebat. Untuk sesaat, banyak cilde menertawakannya lagi. Tatapan mereka ke arah Chen Jiu tidak lagi bermusuhan. Apa yang perlu dikhawatirkan dengan seorang pengecut seperti itu? Chen Jiu tidak tahu bahwa tindakan pemerasannya telah membantunya menyelesaikan krisis saat ini. Setelah diusir oleh para wanita, Chen Jiu juga meninggalkan meja peri dan pergi ke kelompok kusir. Para kusir yang bisa duduk di pavilion tengah tentu saja semuanya adalah para jenius terkenal. Chen Jiu berada di level kedua alam dewa perang. Di antara kelompok orang ini, dia pasti yang paling bawah. 758. Chen Jiu, kau bajingan, mengapa kau datang ke tanah suci langit dan bumi? Diiringi teriakan penuh kebencian, sesosok tubuh kekar dan seorang wanita feminin tak kuasa menahan diri untuk berjalan di depan Chen Jiu. Tian Tai, King Yue, aku sangat merindukanmu setelah kita berpisah hari itu, jadi aku datang untuk mencarimu. Ada apa? Tidakkah Anda menyambut teman-teman lama kita? Chen Jiu tersenyum jahat, saat mereka bertiga bertemu, tercium bau mesiu yang kuat, yang membuat kusir lainnya tertawa jenaka. Semua orang adalah pesaing, dan mereka senang melihat situasi yang saling memangsa, yang memungkinkan mereka meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Tentu saja kami menyambutmu, putra kami sangat merindukanmu. Tian Tai dan yang lainnya menjawab dengan suara rendah. Oh, Tian Xi masih hidup. Bagus sekali. Kalau dia meninggal, bukankah hidupku akan sangat sepi? Chen Jiu terkekeh. Dia sama sekali tidak peduli. Tian Tai, apakah putramu bermain brokebak dengannya? Mendengar ucapan ini, semua orang tidak dapat menahan tawa, menyebabkan Blumun dan yang lainnya merasa sangat malu. Diamlah, kalian semua, apa kalian ingin mati? Tian Tai berteriak dengan marah. Ia sangat tidak puas, tetapi kusir lainnya adalah pemimpin perguruan tinggi mereka sendiri dan memiliki status yang sama. Mereka sama sekali tidak takut dan terus tertawa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Chen Jiu, berhenti bicara omong kosong. Kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya. Tian Tai dan yang lainnya melampiaskan semua amarah mereka pada Chen Jiu. Tian Tai, King Yue, jangan sok tahu di depanku. Awalnya kupikir kalian berdua adalah sosok yang tangguh, tapi siapa sangka kalian berdua tidak lebih dari kusir? Pah, aku benar-benar melebih-lebihkan kalian berdua saat itu. Chen Jiu meludah, sangat meremehkan. Sampah, apa yang kau tahu? Kita semua adalah mahasiswa resmi di Kian Kun Chol Lege. Bagaimana denganmu? Kau hanya seorang kusir yang berpakaian seperti pengemis. Kaulah yang bukan anjing. Tian Tai membalas dengan marah. Cukup, Saudara Tai, jangan merendahkan dirimu seperti anjing liar. Dia akan menangis nanti. Bagaimana mungkin orang desa tahu cara menunggang kuda? Blue Moon membujuk. Tian Tai tidak mengatakan apapun lagi. Iya, aku tidak tahu cara menunggang kuda, tetapi kuda itu lebih baik daripada kuda-kuda lainnya. Istri mereka ditunggangi oleh orang lain, tetapi mereka tetap merasa puas. Kata Chen Jiu dengan nada sarkastis. Ada makna tersembunyi di balik perkataannya. Chen Jiu, apa maksudmu? Jika kamu memiliki kemampuan, maka bicaralah dengan jelas. Tian Tai kembali gelisah. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Saudara Tai, jangan dengarkan omong kosongnya. Apa kau tidak percaya padaku? Kegugupan King Yue membuat Chen Jiu tertawa dingin. Dia melotot padanya dan tidak terus menyerangnya. Dia hanya mengatakan itu dengan santai karena King Yue adalah orang yang sombong. Di tanah suci, ada banyak cabang yang tidak bisa dia hindari. Namun, setelah ujian ini, dia sedikit membuka diri, yang membuat Chen Jiu punya rencana lain. Saudara Chen, ku dengar kau berhasil menjinakkan seekor kuda liar. Benarkah itu? Penampilan Chen Jiu yang gagah berani tentu saja menarik banyak kusir untuk mencoba mendekatinya dan mengujinya. Itu hanya seekor kuda liar. Itu bukan apa-apa di hadapanku. Chen Jiu bertindak sangat arogan, tetapi karena ini, mudah bagi orang lain untuk memandang rendah dirinya. Benar, benar. Metode apa yang digunakan saudara Chen? Banyak kusir mengikuti dari dekat dan bertanya. Tubuh harimauku bergetar, dan kuda liar itu merasakan keagunganku. Tentu saja, ia langsung tunduk padaku. Chen Jiu meludahkan air liur, yang membuat para kusir merasa sangat tidak nyaman. Sulit untuk mengatakannya. Mencoba mencari tahu latar belakang Chen Jiu tidak diragukan lagi merupakan sebuah kesalahan perhitungan. Di bawah interaksinya yang berantakan, dia mengetahui latar belakang semua orang. Meskipun Tian Tei berasal dari aula langit dan bumi, dia juga kusir peri si rou. Sedangkan King Yue, dia adalah kusir tuan muda yang dingin. Yang lain juga memiliki kelebihan masing-masing, terutama kusir tuan muda tertinggi. Chen Jiu tidak dapat melihatnya, jadi dialah yang paling takut padanya. Dong, setelah bunyi bel, kompetisi berkuda resmi dimulai. Banyak sekali pelajar yang berdesakan di depan panggung untuk menyaksikan acara perjamuan tahun ini. Ribuan aula dan hampir 10 ribu pelatihan kuda masing-masing dapat mengirim satu tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Kompetisi ini dapat dikatakan sebagai kompetisi berkuda paling maju di Institut Ilahi Langit dan Bumi, dan menarik perhatian dunia. Kuda roh sangat dihargai di tanah suci semesta. Tentu saja, orang-orang yang membesarkan dan mengenal mereka dengan baik akan memperlakukan mereka sebagai harta karun dan kesayangan. Babak pertama kompetisi ini tidak terlalu sulit. Itu hanya tes tertulis, tetapi tes sederhana ini menyingkirkan 80 persen peserta. Babak kedua adalah kompetisi bahasa kuda. Menggunakan bahasa roh kuda untuk berkomunikasi dengan kuda, tidak ada halangan apapun. Demikian pula, setengah dari peserta tereliminasi. Babak ketiga adalah kompetisi berkuda. Berdasarkan bentuk tubuh kuda, karakteristik beberapa kuda eksotis dituliskan. Babak demi babak kompetisi terus berlanjut. Setelah 5 babak, 100 peserta teratas lahir. Persaingan untuk memperebutkan posisi 100 teratas adalah inti sebenarnya dari kompetisi ini. Hal ini menarik perhatian orang-orang, dan kompetisi dihentikan sementara untuk memberi para peserta waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Chen Jiu, aku tidak menyangka kamu bisa mencapai tahap ini. Anakku pasti akan senang saat dia datang. Lawannya bukan sampah itu. Di area istirahat, Tiantai melotot ke arah Chen Jiu. Matanya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Momo-momong, di mana putra surga sekarang? Jika kau mampu, suruh dia keluar dan menemuiku. Beranikah kau? Chen Jiu langsung memprovokasi dia. Dia sedikit khawatir putra langit akan kembali ke benua manusia. Huff, aku tidak takut memberitahumu bahwa putraku sedang bekerja keras untuk berkultivasi dan berjuang untuk ujian masuk berikutnya. Begitu dia menjadi murid resmi, dia pasti akan mengambil kepalamu dengan tangannya sendiri. Tiantai menegur dengan penuh kebencian. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, saat ujian masuk berikutnya, aku akan menguburnya sendiri. Kalian berdua, para tetua, jangan merasa kasihan padanya. Kalau kalian benar-benar menginginkan seorang putra, maka milikilah satu lagi. Yang ini sepertinya tidak berhasil. Dia hanya sampah. Chen Jiu membalas dengan tidak sopan. Chen Jiu, jangan terlalu sombong. Kalau bukan karena King E, kami tidak akan membiarkanmu bersikap sombong. King Yue menegur dengan marah. Dia juga sangat tidak senang. King Yue, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kamu adalah seorang wanita dengan seorang pria. Kamu harus mematuhi aturan seorang wanita dengan cermat. Kata Chen Jiu dengan tenang. Kau, kau hanya bicara omong kosong. King Yue sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Sudah cukup, berhentilah berdebat. Berkelahi tidak diperbolehkan dalam perlombaan berkuda. Sebaiknya kamu simpan tenagamu untuk perlombaan nanti. Seorang yang baik hati tidak dapat menahan diri untuk membujuk mereka. Huff, juara kompetisi ini tidak lain adalah aku. Ketiganya saling balas. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengaku kalah. 759 Kuda langit yang patah lahir dengan kaki yang cacat dan muncul secara acak. Konon, hal itu terjadi karena langit merasa cemburu. Terlahir dari energi spiritual surga dan bumi, tubuh Broken Sky Horse nyaris sempurna kecuali kakinya yang cacat. Ia dikenal sebagai kuda yang paling memahami sifat manusia. Ia, bukan hanya kuda yang baik saja yang perlu diakui oleh manusia, orang yang baik juga perlu diakui oleh kuda. Hanya seorang penunggang kuda yang diakui oleh Broken Sky Horse yang dapat dianggap sebagai penunggang kuda yang berkualitas. Jika tidak, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Anda hanya bisa menjadi penunggang kuda kelas 2. Babak ini tidak diragukan lagi merupakan ajang kompetisi bakat dan keberuntungan. Ketika semua orang melihat kuda langit yang rusak, mereka langsung menahan nafas dan berpura-pura menjadi orang benar. Mata mereka penuh dengan sanjungan dan rayuan. Sepuluh kuda langit yang patah berjalan di depan seratus orang dan meludahkan benang merah untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka. Siapapun yang mendapatkan benang merah lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak poin. Tidak mungkin. Kenapa orang setampan aku tidak bisa menunggangi seekor kuda pun? Saat ke-sepuluh kuda itu lewat, beberapa pengurus kuda langsung menangis dan mengeluh. Setelah statistik, total 50 orang mendapat benang merah di babak ini dan melaju ke babak berikutnya. Di antara mereka, Chen Jiu dan seorang pria parubaya mendapat poin penuh. Mereka menjadi pusat perhatian. Pria parubaya itu tersenyum tipis. Ekspresinya tidak hangat maupun panas, seolah-olah apapun yang terjadi di surga dan bumi, dia akan tetap sama. Dia menjauh dari urusan duniawi, dan selalu tampak seperti orang baik. Chen Jiu tidak berani ceroboh. Tuan muda, siapakah penunggang kudamu? Bukan hanya Chen Jiu yang merasa takut, tetapi banyak tuan muda lainnya juga merasa bahwa orang ini luar biasa. Dia sebenarnya cukup terkenal. Jika aku memberitahumu, kau akan mengenalinya. Dia sebenarnya adalah Sugema. Tuan muda tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengucapkan nama pria parubaya itu. Apa, Sugema? Sugema yang tak tertandingi dalam prestasi berkuda selama 10 ribu tahun terakhir. Semua orang terkejut dan menjadi pucat. Jika benar-benar Sugema, maka dia bisa dianggap sebagai senior semua orang. Bersaing dengan orang seperti itu tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Iya, itu dia. Tuan muda tampak puas dengan ekspresi semua orang. Dia tersenyum dan menganggup tanpa banyak bicara. Sugema, itu benar-benar dia. Aku khawatir Chen Jiu kecilmu tidak akan menjadi juara kali ini. Di meja sebelah, kelima pri juga cukup terkejut karena hal ini. Di antara mereka, mengmeng bahkan mulai menggoda mereka. Sugema, yang dikenal sebagai dewa kuda, berada di puncak prestasi berkuda. Keahlian berkudanya sudah luar biasa sejak lama. Tidak ada yang bisa menandinginya. Mengapa dia ada di sini lagi? Ekspresi Fang Rou berubah. Agar dia dapat melihat. Chen Jiu berhasil memperoleh 10 benang merah yang sama dengan Sugema. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Aku tidak bisa diremehkan. Qian Yuer memberikan penegasan penuh dan masih memiliki sedikit kepercayaan pada Chen Jiu. Qian Yuer, apakah kau benar-benar percaya bahwa dia bisa menang? Zhao Yan juga menggoda. Bagaimana dengan ini? Ngomong-ngomong? Jika dia menang, aku harus memperkenalkan istriku kepadanya. Jika dia benar-benar menang, aku akan memperkenalkanmu kepadanya. Oke. Oh. Kalau begitu, itu bukan ide yang buruk. Tapi aku khawatir Saudari Ding Siang tidak akan mau melakukannya. Qian Yuer setuju. Apa, Saudari Yuer? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Ding Siang terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Kakak Ding Siang, jika dia benar-benar bisa mengalahkan Sugema, dia pasti akan menjadi tokoh populer. Reputasi seperti itu sudah cukup untuk mengalahkan kelima peri. Aku hanya ingin berteman dengannya. Mungkin kita bisa menikah dengan baik. Qian Yuer terus menantikannya. Aku hanya tidak tahu apakah Kakak Ding Siang bersedia membiarkan kita bersama. Ini. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia menang? Klof ragu-ragu saat ini. Mungkinkah dia akan menyerahkan bakat yang bagus begitu saja? Yah. Aku tahu bahwa Saudari Ding Siang tidak akan rela melepaskannya. Jika dia benar-benar berbakat, dia akan mengisik kantongnya sendiri. Qian Yuer terus mengejek. Huff. Ayo kita bertanding. Dia hanya pengemis kecil. Kenapa tiba-tiba kau begitu peduli padanya? Apakah kalian semua sedang jatuh cinta? Apakah kalian semua sedang jatuh cinta? Tidak peduli bagaimana orang lain memprovokasinya, Ding Siang bertekad untuk mempertahankan Chen Jiu. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudah? Tiba-tiba, kedatangan lima sosok itu membuat gadis-gadis itu terdiam. Mereka berdiri satu demi satu dan memberi salam dengan hormat. Empat di antaranya berusia setengah baya, dan satu di antaranya adalah seorang pria tua berjanggut putih. Penampilan mereka yang berbudiluhur dan berwibawa membuat banyak siswa tercengang. Mereka sungguh luar biasa. Salam, guru-guru. Banyak siswa memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Pemimpin guru berkuda ini adalah kepala Departemen Berkuda. Ia memiliki reputasi sebagai guru berkuda terbaik di perguruan tinggi dan merupakan objek penghormatan bagi semua penunggang kuda. Senior Tsuge, mengapa Anda tidak memberi tahu kami bahwa Anda akan datang ke Institut Ilahi Kami? Kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Mengapa Anda harus menjadi kusir rendahan di kandang? Mereka berlima datang langsung ke Tsugema dan memberi hormat kepadanya dengan penuh hormat. Apakah kamu memanfaatkan kesempatan ini untuk memarahiku karena menindas generasi muda? Tsugema berkata sambil tersenyum mengejek, Aku tidak tahan dengan tuduhan ini. Kami tidak berani, kami tidak berani. Tujuan dari kompetisi pertukaran berkuda adalah untuk bertukar keterampilan berkuda. Tidak ada perbedaan antara senioritas dan usia. Jika senior Tsuge ingin berpartisipasi, kami sangat menyambut Anda. Kelima guru itu sangat patuh. Dalam hal ini, kamu tidak perlu khawatir tentang identitasku. Bersainglah seperti biasa. Anak kecil ini, aku cukup hebat. Tsugema melirik Chen Ji-u dan berkata dengan penuh kekaguman. Baik, kami mengerti. Kelima orang itu memberi hormat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak duduk. Ya ampun, apa kami salah dengar? Orang itu sebenarnya adalah Tsugema Sen, Dewa Siangma yang selalu menjadi penunggang kuda terbaik dalam 10.000 tahun terakhir. Mengapa dia muncul? Bagaimana kita bisa bersaing dalam kompetisi ini? Banyak siswa menjadi pucat karena terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tsugema adalah patung hidup, dan para kusir di dimensi Siangma memujanya seperti dewa. Karena sosok seperti itu tiba-tiba muncul dan berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran berkuda di Institut Ilahi, maka hasilnya sudah pasti jelas. Tidaklah tidak adil bagi kita untuk kalah dari sosok seperti itu, semua kusir menghela nafas dengan haru, dan semuanya merasa tidak berdaya. Namun, pada akhirnya, kompetisi tetaplah kompetisi. Terlepas dari apakah mereka memiliki keinginan untuk bertarung, mereka tidak boleh menyerah di tengah jalan. Selain itu, selama mereka berada di 10 besar, hadiahnya sangat besar, dan mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini. 760. Dia berpakaian compang camping dan tampak lusuh seperti pengemis. Namun, orang seperti itu berani menantang Tsugema Sen secara langsung. Semua orang terkejut dan mengira dia orang gila. Ya ampun, anak ini benar-benar gila. Jika kau bisa mengalahkan Tsugema, balai darah naga kami akan memintamu untuk bergabung dengan kami. Luobo, yang mengenakan jubah naga tersembunyi Chen Jiu, sangat bersemangat. Pertandingan yang seru. Ayo kita mulai. Wajah Kian Yuer dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa terburu-buru? Bukannya kamu yang memilih suamimu sendiri. Ding Siang memutar matanya dan sangat tidak senang. Kakak Ding Siang cemburu. Goda mengmeng yang membuat Ding Siang makin tersipu. Dong, bel berbunyi dan kompetisi akhirnya dimulai. Kamu tidak buruk. Kamu sama sombongnya seperti aku ketika aku masih muda. Aku menantikan penampilanmu. Tsugema tidak marah dengan provokasi Chen Jiu. Dia menjawab dengan tenang. Para peserta, silakan ambil posisi. Kompetisi berkuda telah resmi dimulai. Sekarang, saya akan mengumumkan hadiah yang telah disiapkan akademi untuk semua orang. Di tengah, lelaki tua berjanggut putih berdiri sendiri dan mengumumkan hadiahnya. Hal ini memberi motivasi yang kuat bagi para kontestan. Siapapun yang masuk sepuluh besar akan menerima seribu God Stone. Dari tempat ketiga dan seterusnya, hadiahnya akan dikalikan beberapa kali. Selain itu, mereka akan diberikan formula ramuan khusus dan senjata God of War. Ketika hadiah untuk juara pertama diumumkan, hal itu menimbulkan kehebohan di antara para kontestan. Semuanya, harap tenang. Jangan ganggu para kontestan. Kompetisi telah resmi dimulai. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, sebuah kandang kuda besar ditempatkan di tengah panggung kompetisi. Rangkaian kompetisi sebelumnya hanyalah kompetisi pemanasan untuk menyingkirkan kontestan yang lemah. Ketika lelaki tua dan yang lainnya muncul, kompetisi keterampilan berkuda yang sesungguhnya dimulai. Di kandang kuda yang besar, ada banyak anak kuda yang menunggu untuk diberi makan. Topik dari babak kompetisi ini adalah mengidentifikasi kuda-kuda dan membiarkan pengurus kandang memilih kuda yang paling berpotensi. Ketika seekor kuda spiritual masih muda, perbedaan di antara mereka sangatlah kecil. Jika seseorang bukan penunggang kuda yang ahli, mustahil untuk benar-benar membedakan spesies dan kemampuan mereka. Memilih kuda poni juga merupakan ujian tersulit bagi penglihatan seorang penunggang kuda. Mereka mengundi untuk menentukan siapa yang akan memilih kuda terlebih dahulu. Pada saat ini, wajah para pengurus kandang tampak muram dan mereka sangat berhati-hati. Ketika tiba giliran Zugema, dia tersenyum pada Chen Jiu dan berkata, Maaf, keberuntunganku sedikit lebih baik. Kamu tidak punya kesempatan. Benar-benar, jangan lupa, bagian terbaik biasanya belum datang. Chen Jiu mencibir dengan nada meremehkan. Setelah beberapa saat, Zugema keluar dengan seekor anak kuda yang kurus dan lemah. Chen Jiu mengikutinya dari belakang dan memasuki kandang kuda untuk memilih. Kiri dan kanan, dia membenamkan tekadnya ke dalam cincin sembilan naga dan membiarkan naga raksasa itu memilih kuda untuknya. Tidak, Chen Jiu, kuda terbaik sudah dipilihnya. Kau kalah di ronde ini, kata naga raksasa itu tanpa daya. Naga tua, kau adalah naga dewa. Bagaimana mungkin masalah sekecil itu bisa membuatmu bingung? Chen Jiu segera berkata dengan hormat, Berapa banyak pahala yang kau inginkan? Katakan padaku, aku tidak bisa lebih lemah darinya. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Oh, aku mengerti. Kau pergilah dan ambil kuda lumpuh itu dan pergilah. Naga raksasa itu segera memberi saran. Apa, bahkan jika kamu ingin aku kalah, Kamu tidak bisa membiarkanku kalah dengan menyedihkan, kan? Chen Jiu mengeluh dan tidak mau mengambil tindakan. Jangan khawatir, pergilah. Aku tidak akan menyakitimu. Ambil saja dan aku akan menipumu. Naga raksasa itu menjelaskan, Tapi ini akan membutuhkan seratus miliar pahala. F.A. Triscek, kau terlalu serakah. Biaya modifikasi kuda sangat mahal. Aku akan rugi besar. Meskipun Chen Jiu mengeluh, Dia tetap maju dan mengambil kuda lumpuh yang paling lemah, Lalu berjalan keluar dengan percaya diri. Haha, Chen Jiu, kamu pasti gila. Bahkan jika kamu ingin kalah, Kamu tidak perlu bersikap begitu kentara, kan? Tiantai mengejek. Benar sekali. Kenapa adik perempuanku tertarik pada sampah sepertimu? Dia pasti buta. King Yue mendengus. Kamu tidak bisa melakukannya. Menghadapi penghinaan mereka, Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menatap mereka dengan jijik. Dia menunjuk Sugema dan berkata, Lawanku sekarang adalah dia. Kalian berdua hanyalah badut. Jangan halangi pandanganku. Kalau tidak, kalian akan kalah lebih menyedihkan. Kamu, King Yue menatap Chen Jiu dengan marah. Dia menatap Chen Jiu dengan arogan. Mereka sangat marah dan ingin memarahinya lagi. Namun, Chen Jiu mengabaikan mereka dan berjalan menuju Sugema. Mereka ingin mengikuti Sugema, tetapi gengsi Sugema bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh Tiantai dan yang lainnya. Mereka mengutuk dalam hati dan harus menyerah untuk sementara waktu. Fang Rou, Tunanganmu tampaknya punya masalah dengan Chen Jiu. Meng Meng tak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku juga tidak yakin tentang itu. Fang Rou menggelengkan kepalanya dengan bingung. Konon katanya kuda bagus itu biasa saja, tapi Bo Le tidak biasa. Ujian ini menguji kemampuan perawat kuda untuk mengenali kuda. Ujian ini sangat penting. Siapa yang akan bisa menjadi Bo Le terakhir, dan menertawakan kerumunan pahlawan. Apakah semua orang benar-benar berpikir bahwa kuda pinjang yang dipilih Chen Jiu akan mampu mengalahkan Sugema? Tanya Qian Yu Er. Menurutku tidak. Namun, dilihat dari ekspresi percaya diri orang ini, dia tampaknya tidak akan menembak dalam kegelapan. Zao Yan tampak bimbang. Dasar bocah sialan, dia hanya tahu cara bermain trik. Kalau dia berani kalah, aku tidak akan memaafkannya. Lailak menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian, wajahnya penuh harap. Dasar bocah, jangan membuatku kehilangan muka. Saudari Ding Siang, bagaimana rencanamu untuk menghukumnya? Qian Yu Er segera bertanya. Aku belum memikirkannya. Wajah Ding Siang memerah dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di meja lain, sepuluh tuan muda juga berdiskusi. Sambil tertawa, mereka semua memandang Zao Zuan Jin dan berkata, apakah menurutmu orang ini benar-benar pandai menunggang kuda? Bagaimana kita bisa mengatakan dia hanya orang bodoh? Huff, apa hubungannya kebodohannya denganku? Pokoknya, menurutku orang ini punya kemampuan yang aneh. Kamu boleh percaya atau tidak? Zao Zuan Jin terlalu malu untuk menghadapi mereka. Dia dengan paksa menjauhkan diri dari Chen Jiu. Dia tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Di arena lomba, 50 ekor anak kuda dengan cepat dipilih satu per satu. Semua orang memegang anak kuda mereka sendiri dan berdiri berjajar, menunggu kelima guru untuk menilai. Demi keadilan kompetisi, kami telah menyediakan 50 ramuan pertumbuhan. Selama Anda meminum ramuan ini, anak kuda Anda akan segera tumbuh besar. Dengan begitu, Anda akan tahu jenis ras mereka dan bakat apa yang mereka miliki. Lelaki tua di tengah berdiri dan mulai menjelaskan lagi. Guru setengah bayar di sampingnya secara pribadi membagikan ramuan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.